Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali kepada kita semua Namo Buddhaya, Um Swati Astu, Salam Kebajikan, Rahayu Yang terhormat Bapak Promotor, Bapak Ogut Yang saya hormati para narasumber dan pembanding Yang saya hormati seluruh audiens yang telah hadir dalam forum terbuka Di mana forum pada malam hari ini adalah satu bentuk support Dalam rangka mempersiapkan buku yang telah terbit Yaitu Perjalanan Pembelajar Guru Profesional Yang digawangi oleh 35 rekan dari Angkatan 1 PBG Daljab 2021 LBTK Universitas Negeri Malang Tentu kita patut mengungkapkan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa Atas segala limpan berkat karunia dan rahmatnya Sehingga kita diberikan kesehatan Dan ini menjadi satu agenda yang menarik bagi kita Dan itu kita nantikan keberadaannya Semoga nanti perjalanan kegiatan kita ini Menjadi bermakna dan bermanfaat bagi semua Baik kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa dipersilakan Berdoa selesai Kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Berdoa selesai Terima kasih telah menonton 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 kasih pembaca dan peserta pada khususnya malam hari ini agar bisa terus melangkah ke depan agar terus bisa menjadi guru profesional demikian kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ubud waduh saya jadi apa ya ngeder ngeder dan bulu Roma saya ini merinding apa istilahnya berdiri pegap berdiri mendengar kata-katanya Pak Ubud menciptakan sebuah karya itu prosesnya seperti apa nanti kita akan lupas habis ya semua yang ada pada mod forum malam hari silakan bener-bener bisa menikmati karena apapun bentuknya ya ketika kita itu bisa menikmati setiap apa yang kita rasakan dan kita jumpai itu akan memberikan sebuah kekuasaan dan kepuasan ini tentu jadilah sebuah lubang inspiratif jangan sampai jatuh ke lubang buaya ini akan menjadi satu permasalahan fakta sejarah sehingga dipelesetkan ya kalau tidak jatuh pada lubang buaya ya bagaimana cari lubang yang lain akhirnya poligami ini satu hal bermakna tapi memberikan ruang terbuka kepada kita bahwa dalam setiap event apapun atau karya apapun yang kita hasilkan itu penantiannya yang panjang itu tidak bisa kita gantikan atau kita ukur kita ukur dengan finansial juga tidak bisa karena itu adalah kepuasan batin ya setelahnya kalau dalam bahasa Inggris itu badi and soul jadi boleh dikatakan ini bagian dari perjalanan kawan-kawan PPG ya tentu di dalamnya begitu banyak kisah menarik begitu banyak kisah inspiratif tapi pertanyaannya apakah kisah inspiratif itu benar orisinil ya benar-benar dialami atau tidak tentu nanti narasumber akan memberikan bagaimana dia bisa memberikan batasan-batasan dan ruang dalam ruang berpikir dengan penuh ekspresi tentu di dalamnya karena ketika kita menuliskan sesuatu tidaklah mungkin kita tidak berpikir kita pasti satu membayangkan ya kita membayangkan kita berpikir dan kita menikmati sebuah alur maka di dalam alur itu kan pasti naik bubuk seperti ada satu lagunya kalau saya boleh ditambahkan itu ada film kartun pendaki gunung lewati lembah sungai mengalir indah ke samudera samudera ini sudah terlihat jelas di ruangan ini nampaknya kita sudah tidak sabar lagi menunggu ya supaya nanti semakin diskusinya itu semakin menunggu diskusi itu kan bahasa Indonesia kalau saya bilang bahasa selenyan itu jagungan ya jagungan kita sedang santai tetapi dalam santai ini kita memberikan sesuatu yang bermakna bagi kita semua Oleh sebab itu sebelum kita ke pembanding dan narasumber kita mendengarkan lagu satu lagu wajib nasional selamat menikmati 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 Para narasumber diantaranya ada Ibu Yanti, Ibu Fia, ada Bapak Jainuri dan Bapak Iru, serta saudara pembanding yaitu Bapak Ari Kartono. Selanjutnya pada forum malam hari ini akan bertindak sebagai pembanding sekaligus mengatur tempo jalannya diskusi. Jadi pada malam hari ini langsung akan saya serahkan kepada Bapak Ari selaku pembanding untuk memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Kepada Pak Ari dipersilakan waktu dan tempat. Pak Ari, apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke, siap sudah. Oke, baik. Terima kasih. Tidak usah menunggu lama-lama hari ya. Jadi forum malam hari ini kami tadi sudah sampaikan kepada saudara promotor, baik kepada rekan-rekan narasumber dan kepada rekan-rekan audiens yang sudah hadir dalam ruang virtual malam hari ini. Untuk selanjutnya ruang diskusi akan dimimpin polisi saudara pembanding yaitu Bapak Ari Kartono. Pak Ari, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Alfon selaku host dan juga Pak Ugut selaku promotor, juga teman-teman sekalian. Baiklah, untuk malam hari ini kita adalah sesi yang pertama dalam rangka berda buku. Untuk itu kita persiapkan diri kita hari malam ini. Sebelumnya saya sampaikan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. 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 Salam bukaya, salam pancakila, salam kebajikan. Oke. Puji syukur karena Tuhan yang maizah, karena pada kesempat malam ini kita masih diberikan kesehatan, keluangan waktu, sehingga malam ini adalah malam yang penuh bintang menurut saya. Karena penjenengan semua adalah bintangnya, bintang-bintang yang menerangi seluruh alam, menerangi dunia kegelapan bagi pendidikan kita. Karena penjenengan semuanya adalah guru-guru hebat. Ini bisa saya katakan demikian kenapa. Sangat langka seorang guru SD, apalagi guru-guru muda seperti Panjerengan, itu dalam waktu yang sangat relatif singkat, berkolaborasi, kemudian menghasilkan sebuah buku yang menurut saya sangat inspiratif. Inisiasi yang digelar oleh Panjerengan semua, Bapak-Ibu semuanya adalah suatu hal yang menunjukkan daya doblak dalam diri kita semua, dalam diri Bapak-Ibu semuanya, untuk mengubah mindset bahwa guru itu hanya minggu turun, tapi dengan gebrakan Panjerengan mengubah waktu yang senggang, diubah menjadi sesuatu hal yang bisa menghasilkan karya sebuah buku semacam ini. Ini adalah suatu, menurut saya adalah suatu kebanggaan Bapak-Ibu ya. Buku ini sungguh inspiratif, walaupun dalam perjalanannya mungkin penuh lika-liku, dalam penyusunannya, dari beberapa yang masih tadinya malu-malu, takut-takut, akhirnya begitu tercurah dalam suatu pena emas, sehingga akhirnya terbitlah sebuah buku yang penuh inspiratif. Ini, Perjalanan Pembelajar Menuju Guru Profesional. Saya membacanya seperti yang Pak Alfon tadi, apa, rasakan. Jika saya membaca buku ini sungguh merinding bulu kuduk saya, mengapa? Ini adalah suatu hal yang sangat inspiratif sekali, bahwa sebuah perjuangan dalam rangka menuju profesional itu adalah tidak mudah. Walaupun demikian, penyelenggian semua, kita semua bisa melalui dengan sebaik-baiknya. Kemudian, ini perlu, ini sebelum narasumber nanti kita, sifatnya, apa ya, tak jagungan kalau menurut Bahasa Jawa ya, kita nanti tidak terlalu formal, nanti dengan menyampaikan, nanti kita saling diskusi, mungkin ada yang perlu saya, apa, debat atau bagaimana, seperti yang sampaikan oleh Pak Alfon. Nah, sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang buku ini secara umum. Ini kita semua termasuk Bapak-Ibu semuanya adalah sangat beruntung. Mengapa? Untuk terbitan yang pertama kali dari buku ini, kita disuguhkan dengan sebuah bahan yang menurut saya ini sangat mendukung sekali buku ini, didukung dengan kualitas yang sangat baik. Misalnya, saya menyoroti dari bahan kertasnya. Ini setelah saya lihat, saya bandingkan dengan buku-buku yang lain, yang terbitan yang lain, atau mungkin juga hasil karya yang lain. Ini kualitas kertasnya sudah merupakan sangat istimewa, menurut saya. Karena ini sudah memenuhi standar internasional. Yang pertama, kualitas kertas yang ada di dalam. Di sini sudah menggunakan jenis kertas yang bersifat book paper, yang menggunakan head cream. Itu jenis kertas yang digunakan oleh standar internasional percetakan internasional. Itu coklat terang. Mengapa? Di sini kualitas kertas yang semacam ini, itu memberikan suatu kemanjaan kepada pembacanya, itu pada mata kita, itu tidak buram, sehingga kita bisa membaca dengan jelas, dan walaupun tulisannya misalnya hitam, tintanya sama, tapi pancaran dari kertas tadi memperjelas tulisan. Ini standar yang digunakan oleh internasional. Ini sudah sangat bagus sekali, kita beruntung. Kita semua beruntung dengan ini. Kemudian covernya. Covernya di sini bersifat menggunakan sisi yang semuanya doff. Jadi menampilkan doff. Ini bisa menjelaskan sama, nanti bisa dilihat. Kemudian dari sisi kualitas cetakan, ini juga sangat bagus. Tidak banyak tipu yang perlu, editingnya juga sudah bagus. Itu adalah buku yang kita, apa yang bapak ibu semuanya sudah memegang. Nah, itu suatu hal, suatu karya yang menurut saya sangat inspiratif, dan menggetarkan, menurut saya. Dan ini mungkin satu-satunya PPG, angkatan PPG dari awal, PPG sebelumnya, ini merupakan angkatan yang mempunyai inovasi, koraboratif, dan punya inisiatif yang sangat hebat. Tentunya ini harus kita pertahankan, walaupun nanti kita mungkin sudah kembali ke basic-nya masing-masing. Itu mungkin yang harus kita pertahankan, Bapak Ibu. Jadi jangan, jangan setelah ini wahwis sudah lepas, sudah menercapai apa yang dianganankan, maka akhirnya kembali ke basic, yang tadinya basic-nya istilahnya kembali ke dua arah, bukan lagi se-apa, tipel, atau mungkin banyak macam arah. Ya akhirnya nanti kembali lagi kita ke zaman baula. Nah, untuk itu kami harapkan, saya di sini mengharapkan dari rekan-rekan dan dengan semuanya adalah generasi muda yang mungkin menjadi adik-adik saya, itu bisa lebih berkembang kembali. Menuju yang diharapkan, pembelajar menuju guru profesional. Diharapkan benar-benar pendaji guru profesional. Untuk itu, ya dari pembuka dari saya tentang bukut ini, untuk itu setelah ini kita akan melakukan diskusi, apa yang telah Narsum tuliskan di dalam buku ini. Jadi kita sewatnya santai saja, tidak usah tegang, tidak harus dibacakan secara menyeluruh. Ya kan, intinya apa, kemudian kita nanti garis-garis pokoknya, kalau memang ada slide, ya silahkan nanti tampilkan slide. Nah, untuk itu kami berikan kesempatan kepada Narsum yang pertama, Bu Yanti Hariani Idris SPD. Untuk Bu Yanti bisa disampaikan tentang tulisan yang di dalam buku tersebut. Kami persilakan. Baik Pak Ari dan rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saya diberi waktu untuk berbicara tentang hal-hal yang saya tulis begitu ya Bapak. Langsung saja. Saya mempunyai judul yang sebetulnya adalah kerangka-karangan atau kerangka dari tulisan saya. Yaitu judul yang saya sampaikan di catatan saya itu di buku pada halaman 176 Bapak-Ibu. Di situ saya menyampaikan judulnya Perjuangan Kebersamaan Persaudaraan Daring Bisa. Kenapa saya mengangkat judul itu? Itu adalah apa yang saya rasakan selama saya mengikuti PPG ini. Jadi, di dalam PPG ini saya merasa ini adalah sebuah perjuangan. Kenapa saya sebut perjuangan? Ini tidak mudah secara pribadi buat saya. Ini sangat-sangat tidak mudah. Walaupun saya tidak mengangkat senjata, tetapi ini adalah perjuangan. Perjuangan ketika saya ketika saya mulai memulai perkuliahan, mengerjakan tugas, itu kita kerjakan dari pagi sampai tengah malam karena memang harus di-upload di jam 24 tepat. Terus terang itu sangat-sangat tidak mudah. Menahan kantuk, menahan kelelahan dari pikiran dan fisik, itu membuat saya merasa bahwa ini adalah perjuangan. juga kita melakukannya dengan penuh kebersamaan. Dalam artian, kita bersama-sama berjuang, berkolaborasi, keynote-nya. Keynote-nya itu adalah kolaborasi menurut saya. Dan dari kebersamaan dan kolaborasi itu menimbulkan perasaan-perasaan seperti sama-sama senasib, seperjuangan. Sehingga ada perasaan yang timbul lebih dari sekedar teman. saya rasa ini adalah persaudaraan. Dan itu semua dilakukan secara daring. Kita bertemu hanya secara online saja. Satu kalipun atau sedetik pun kita semua tidak pernah bertemu secara offline. Karena situasi yang memang tidak memungkinkan. bahkan sampai pada ujian akhir kemarin angkatan kita melakukannya secara daring juga. Secara mandiri. Apapun yang terjadi sudah kita lakukan semaksimal mungkin dan kenyataannya adalah kita bisa melakukan itu. Kita bisa melewati semuanya. dan saya tegaskan di sini kita bisa melakukan ini kita bisa melewati semua tantangan ini karena kita bersama-sama. Karena kita berkolaborasi. Karena kita berjuang bersama walaupun secara secara daring dan betul-betul kita sudah meyakinkan dan membuktikan bahwa kita bisa. Jadi itu yang saya ungkapkan sebagai inti dari tulisan saya. Demikian Bapak Ibu dan Pak Ari saya kembalikan kepada Pak Ari. Terima kasih. Baik, Bu Yanti sudah memaparkan dari isi bukunya. Di sini ada beberapa catatan yang menjadi kinet yang disampaikan oleh Bu Yanti adalah Kebersamaan Kolaboratif Persaudaraan. dan Daring. Baik. Mungkin yang perlu Bu Yanti perlu jabarkan mungkin secara atau mungkin saya mungkin tidak kurang kurang pas di sini ya. Untuk Kebersamaan dalam hal apakah ini orang jelas menurut saya Kebersamaan dalam hal apakah yang Ibu Yanti rasakan atau mungkin menjadi satu akhirnya menjadi satu tulisan kebersamaan. Di sini antara kebersamaan dengan kolaboratif ini arahnya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Begini Bapak. Kalau menurut saya secara pribadi kebersamaan yang saya maksudkan dalam tulisan saya yaitu ketika kita bersama-sama menimba ilmu di saat kuliah. Nah di situ kita bersama-sama mendapatkan ilmu berdiskusi bersama dosen. Kemudian tidak hanya sampai di situ kebersamaan itu. Lalu kita berlanjut bersama-sama mengerjakan tugas. Bersama-sama di sini keterkaitannya dengan kolaborasi Bapak. Jadi saya merasakan sekali di mana saya melaksanakan tugas memang mungkin berbeda jelas berbeda ini tugasnya masing-masing sesuai dengan kelas yang kita ambil misalnya kelas yang kita ampuh misalnya saya kelas rendah dan teman-teman yang lain ada juga kelas tinggi tapi tetap bersama-sama berkolaborasi kolaborasinya dalam hal mengumpulkan tugas begitu misalnya kolaborasi ketika saya ini contohnya saya menemui kesulitan untuk meng-upload tugas kemudian teman saya yang lain membantu saya menurut sebentar Bu Yanti boleh ya ini boleh Pak di sini saya saya bisa menangkap hal yang mungkin agak ekstrim di sini Pak Bu Yanti ini kebersamaan dalam mengejarkan tugas berkolaborasi dalam mengejarkan tugas apakah di sini hal-hal pada petik mungkin kerjasama dalam hal apa misalnya mengejarkan contoh-contohan atau bagaimana apakah mungkin dalam semacam itu Bu Yanti kayaknya tidak memungkinkan juga kalau kita contoh-contohan dengan topik yang berbeda Pak mungkin draftnya mungkin ya Pak kalau draftnya kita sama apakah mata kuliahnya tidak sama Bu Yanti mungkin mata kuliahnya sama misalnya mata kuliah pedagogik iya jelas sama kita sinkronus kan Pak cuman dalam penyampaiannya kita kan berbeda misalnya saya terus saya ngambil kelas 1 SD gitu Pak nah dari tugas yang diberikan oleh dosen di kelas 1 SD saya jabarkan di kelas saya kelas 1 SD kemudian saya berkolaborasi dengan teman-teman yang bukan bermaksud misalnya isinya sama semuanya kelas 1 SD kan tidak mungkin juga ada teman-teman yang kelas 5 kelas 6 seperti itu dalam kelompok saya ada beberapa orang jelasnya kita punya kelas berbeda-beda punya tema juga berbeda-beda terima kasih saya saya cut dulu sebentar tadi kan antara kelas 1 dengan misalnya kelas 5 kira-kira untuk kebersamaan dalam kolaborasi dalam mengejahatan tugas itu apakah terjadi sinkronisasi antara memuatan di kelas 1 dengan kelas 5 ini ini yang saya maksudkan ini yang sebetulnya intinya yang saya maksudkan Bapak kolaborasi di sini bukan berarti kita menyamaratakan semuanya tugas-tugas bukan berarti kita saling contoh-contohan untuk menjadi satu tugas yang sama mengumpulkan isinya yang sama tapi di sini adalah kolaborasinya ketika saya ada kesulitan ini misalnya bagaimana cara mencari KKO misalnya seperti itu nanti ada teman yang menginformasikan oh KKO itu nyarinya di sini di halaman sekian seperti itu jadi kerangkanya kita kan jelas sama karena satu dosen satu mata kuliah satu mungkin satu tema seperti itu tapi penjabarannya berbeda karena kita mempunyai tugas yang berbeda juga seperti itu Pak jadi kolaborasinya di situ Pak oke bagus terima kasih bisa dilanjutkan Bu Yanti jadi antara tadi kebersamaan kemudian kolaboratif kolaboratif di sini gimana yang dimaksud dengan kolaboratifnya ya itu tadi Bapak yang saya maksud kolaboratif itu ketika ini saya pengalaman saya pribadi ya Pak ya ketika saya kesulitan misalnya saya untuk mengupload RPP saya pada saat itu teman yang bisa men apa ya apa namanya oh kompres ya kompres lupa saya Pak betul Pak ya bisa mengkompres karena pengetahuan IT saya juga sangat minim lalu perangkat saya juga tidak maksimal akhirnya saya kesulitan untuk mengupload RPP sedangkan di situ ada ketentuan sekian kilobyte seperti itu kemudian saya dibantu oleh teman-teman salah satunya Pak Uggut yang sampai tengah malam pun beliau mau on untuk membantu nah itu bukan satu hal yang mudah dilupakan dan tidak tidak akan mungkin saya lupakan hal-hal seperti itu nah ini kolaborasi kita itu luar biasa dan itu menurut saya apa ya beda lah kalau kita membantu orang lain hanya teman saja begitu lah ya dibantunya biasa aja lah gitu makanya saya disini menulisnya bahwa ini sebuah persaudaraan karena kita sama-sama berjuang sama-sama saling membantu saling meng-cover teman-teman mungkin ada yang kesulitan atau apa itu itu menurut saya luar biasa gitu bantuannya itu enggak kaleng-kaleng 100% langsung dibantu seperti itu bahkan sampai meluangkan waktu sampai jauh malam halus iya itu saya saya rasakan secara pribadi seperti itu baik selanjutnya mungkin ini sudah apa digambarkan oleh Dulu Yanti sudah curup jelas ya apa yang digambarkan dari bukunya maksudnya perjuangan kebersamaan perjuangan dan kolaborasinya ini kemudian yang terakhir ini sebenarnya satu kata tapi penuh makna saya dari bukunya ini saya satu kata tapi penuh makna yang terakhir bisa kalau dijelaskan bisa dalam hal ini karena disini sangat apa ya ini sangat universal kata bisa ini dalam hal disini pada saat pelaksanaan Bu Yanti di PPG atau mungkin setelah puluk up dari PPG ini mohon bicarakan silahkan Bu Yanti jelas iya Bapak jadi yang saya maksud bisa disini sebetulnya ini adalah ungkapan saya setelah melaksanakan semua rangkaian PPG ini Pak jadi dalam bayangan saya atau mungkin rekan-rekan saya di luar PPG ini mereka juga punya bayangan yang luar biasa begitu dan mereka merasa ah gila ya kuliah seperti ini padatnya setengah mati setiap hari makanan kita istilahnya gitu kasarnya ya makanan kita buku satu modul yang sekian tebalnya lalu kita ringkas menjadi satu atau dua lembar kemudian kita upload itu bagaimana gitu kan bayangannya kan sulit sekali gitu tapi ternyata kita melakukannya dan kita bisa melewatinya seperti itu Pak dan kita melakukan melewatinya bisa karena kita semua berjuang karena kita semua berkolaborasi dalam kebersamaan dan bersaudara begitu Bapak mikrofon mikrofon Pak Ari mikrofonnya masih off oke terima kasih dikaitkan dengan judul buku perjalanan pembelajar guru menuju guru profesional disini bisa bisa dikatakan yang bagaimana yang bagaimana menuju arah guru profesional tersebut Bu Yanti ya sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa saya menulis disitu bisa saya mendekatkan bisa jadi saya saja bisa gitu loh maksudnya pasti rekan-rekan yang lain mungkin yang belum PPG yang membaca tulisan kita semua tulisan saya itu juga terinspirasi dan mudah-mudahan bisa tertular juga semangatnya bahwa kita semua bisa melakukan semua ini bahwa kita semua siapapun bisa melakukan ini kata-kata itu ingin membuktikan dan mengajak sebetulnya saya harap itu menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman yang pembacanya gitu oke terima kasih Bu Yanti sudah saya tangkap apa yang disampaikan Bu Yanti jadi bisa dalam arti dengan bisa sukses melalui PPG dan bisa dalam arti rangkah menuju guru-guru yang benar-benar profesional begitu Bu Yanti dan juga bisa menjadi satu inspirasi bagi yang belum melaksanakan PPG nah itu hebat 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 sekali judul buku Banyanengan dan benar-benar menginspirasi sungguh-sungguh menginspirasi untuk Banyanengan ini karena kita harus membagi waktu untuk Bu Yanti Nanti bisa saya cukupkan kemudian nanti bila dari teman narasumber atau mungkin dari audiens yang bisa mungkin ada bertanya mau menyampaikan bisa saya berikan waktu silakan terkait dengan tulisan Bu Yanti apa yang disampaikan Bu Yanti tadi peserta web malam ini mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu mungkin dilanjut saja Pak Ari mungkin bisa dilanjut Pak Ari oke kalau gitu kita lanjutkan kepada narasumber yang yang kedua sesuai yang saya lihat di lawyer ya ini Bu Fia Hidayati dari mana dari Lamongan Bapak ya asalnya Lamongan ini banyak teman-teman yang dari Lamongan nih punya Bupiah bisa disampaikan apa tulisan yang telah ditulis di buku kisah inspiratif perjalanan pembelajar menuju guru profesional yang telah diterbitkan saya berikan waktu terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum 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 Selamat malam rekan-rekan semuanya sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ugut Maulana selaku promotor dalam acara pada malam hari ini kepada rekan-rekan semuanya dan juga kepada Bapak Alphonsus dan teman-teman dari Angkatan 1 PPG Dajab 2021 kelas 2 yang mana memberikan dukungan kepada saya sehingga saya bisa menjadi bagian dari penulis di sebuah buku dengan judul Kisah Inspiratif Pemerjalanan Pembelajaran Menuju Guru Profesional Alhamdulillah saya yang sebelumnya belum pernah menulis akhirnya bisa dan perutamanya dipaksa kemudian Alhamdulillah bisa untuk menulis sedikit yang bisa saya sampaikan disini sharing saja disini saya Fia Hidayati di buku ini ada di halaman 157 disini saya menuliskan judulnya lihatnya mudah prosesnya luar biasa kenapa saya menuliskan judul itu hal ini dikarenakan banyak sekali teman-teman dari lembaga saya di sekolah saya yang menyatakan bahwa PPG itu mudah dari guru-guru yang sudah berkertifikasi dengan metode dengan dulunya portofolio dan sebagainya mengatakan bahwa bisa jangan jalanin saja insya Allah semuanya pasti lulus mungkin dengan kata-kata mereka kata-kata beliau menjadi doa juga buat saya dan bisa membuat saya lulus Alhamdulillah di tahun 2021 di dalam buku ini saya menceritakan bahwa dengan bermodalkan ijazah S1 PGSD dan pengalaman mengajar yang sudah hampir belasan tahun saya menjadi GTT dan Alhamdulillah baru ASN di tahun 2018 dan di tahun 2019 saya mendapatkan kesempatan untuk lulus PPG sebenarnya UKG ini saat tes UKG saya itu juga tidak begitu paham artinya asal ikut gitu saja apapun yang selalu saya ikuti kemudian pengalaman saya waktu di Corwil itu bertepatan acara di Corwil ada teman seperjuangan saya juga mengatakan coba cek di laman SIMPKB-nya kamu lulus apa enggak langsung saya buka di sana Alhamdulillah disitu tertera Anda dinyatakan lulus tes akademik calon besar PPG Daljar kemudian semua persyaratan demi persyaratan saya lengkapi Alhamdulillah juga sudah tepat waktu disini saat PPG ini saya bertemu dengan banyak sekali teman dari beberapa kabupaten ada yang dari Lamongan dan ada yang dari luar kabupaten mereka mereka begitu mendukung meskipun awalnya kita tidak kenal tapi kita bisa belajar bersama dalam PPG ini di awalnya saya tuh namanya IT bisa cuma tidak bisa banget ya asal ngetik bisa tapi untuk yang gamit dan lain sebagainya tidak bisa karena PPG inilah saya tahu apa itu gamit bagaimana cara presentasi dan pengalaman pertama saya waktu presentasi untuk menyusun menyampaikan PPT di materi ajar itu bingung saya bagaimana cara share screen dan sebagainya itu tidak tahu tapi karena tuntutan dan juga sudah proses yang harus saya lalui akhirnya sedikit demi sedikit saya belajar dan Alhamdulillah InsyaAllah semoga bisa terus dan terus berkembang ilmu yang sudah saya dapatkan untuk cerita di dalam buku ini proses yang sangat luar biasa yang saya alami adalah di awal penyusunan materi ajar saya tidak paham apa itu dan bagaimana itu cara menyusunnya pertama kali waktu penyusunan bahasa Indonesia itu saya ingat sampai pukul setengah enam sore saya menyusun entah itu benar apa salah yang penting sudah jentang biru intinya sudah jentang biru entah itu benar apa salah berapapun nanti poin yang saya dapatkan saya terima kemudian hari berikutnya dengan materi yang berbeda tapi tugas yang sama saya kerjakan saya kerjakan dan Alhamdulillah semakin hari semakin singkat waktu yang saya butuhkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dalam sebuah LMS itu PPG Dajab ini kemarin kami lalui di bulan Ramadan itu bulan yang penuh rahmat saya memiliki dua orang putri dan hidup dengan keluarga kecil saya Alhamdulillah dan karena kesibukan seperti ini akhirnya buka puasa itu pun tertunda banyak yang tertunda sampai pukul delapan makanan juga selalu beli online dan Alhamdulillah juga anak-anak itu terimalah apa yang ibunya sediakan meskipun itu hanya telur ceplok dan juga hal yang kecil yang sementing mereka sudah makan seperti itu saja kemudian PPG ini memberikan saya banyak ilmu menjadikan kita menjadi guru yang memiliki kompetensi pedagogik kepribadian profesional dan juga sosial ingat kalimat itu menjadikan saya juga ingat saat saya mengikuti kompre di dalam ruangan diurang uji kompre itu ada dua dosen yang sangat luar biasa pertanyaannya itu mudah tapi saya jawabnya yang sulit entah itu kenapa mungkin karena ya itu tadi proses yang harus saya lalui berarti saya harus berusaha tegar apapun itu hasilnya saya lalui saja kemudian setelah kompre itu ada kegiatan namanya PPL dan di PPL inilah saya kembali ke dunia nyata rasanya bisa bertemu murid-murid saya tapi tentunya dengan persiapan pembelajaran yang sudah sangat luar biasa saya yang dulunya hanya cukup dengan apa yang sudah ada tapi sekarang dengan PPL itu menyediakan sendiri bagaimana medianya prosesnya instrumennya dan lain sebagainya saat PPL itu kita dibagi menjadi enam kelompok dan saya jadi kelompok lima di sana saat PPL guru pamong dan juga dosen pembimbing masuk dalam game meet meet berlangsung mukul tujuh otomatis kita sebelumnya juga sudah harus stand by ada satu kenangan yang tidak mungkin terlupakan apapun komentar dari dosen apapun komentar dari guru pamong kita hadapi jangan kelompok lima itu dengan senyuman dengan kata siap revisi yang penting proses yang sudah ada prosesnya harus kita lalui dengan bahagia jika kita bahagia insyaallah Allah akan memudahkan jika kita sudah niat insyaallah ada jalan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya terima banyak sekali kenangan banyak sekali kerabat sahabat yang menjadi motivator saya agar bisa menjadi guru yang jauh lebih profesional bukan hanya punya serdik tapi juga kepribadian yang profesional terima kasih mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan dari apa isi buku isi tulisan saya di buku kisah inspiratif perjalanan pembelajar menuju guru profesional abad 21 saya sampaikan terima kasih mic-nya Bapak baik bufiah ini tadi sudah memaparkan tentang isi bukunya saya menangkap dengan judul yang dibuat oleh bufiah dan apa yang disampaikan oleh bufiah itu kok masih saya kurang pas gitu ya disini timbul tanda tanya yang luar biasa itu yang bagaimana disini karena menurut saya ya menurut saya bufiah ini bukannya apa mungkin dari bagian orang memang sesuatu yang berbeda yang belum pernah dialami itu menjadi suatu hal yang luar biasa tapi kalau hanya sekedar semacam kayak yang disampaikan bufiah itu hal luar biasa yang bagaimana yang mungkin bisa digambarkan menjadi satu kata dua kata dua kata yang menjadi satu arti luar biasa bukan biasa di luar ini sangat berbeda sekali nanti bufiah ini saya lihat saya masih belum bisa menangkap dari kata yang disampaikan luar biasa itu yang dimana kalau misalnya seperti tadi sampai malam mungkin makan dengan anak kos juga sama bufiah itu anak kos bahkan mungkin telat apa dikasih dirimu orang tua mereka harus puasa makan mie satu hari nah itu mungkin malah luar biasaan mereka jadi saya masih belum bisa menangkap kata luar biasa yang ditangkap oleh bufiah yang dimaksud bagaimana mau saya bisa diperjelas lagi oke oke bapak disini mengapa saya ambil posisi luar biasa mungkin tadi yang jadangan saya bilang bahwa kalau kita belum mengalaminya itu kalau kita sudah mengalaminya maka biasa kalau kita belum mengalaminya maka itu luar biasa ini menurut saya pengalaman yang sangat luar biasa karena tidak akan mungkin terulang dan insya Allah apa yang saya alami ini karena saya kalau mungkin anak kos itu tidak punya beban dia senang dia happy belajar makan juga sudah namanya sudah anak kos ya ada apa takannya sudah dibantulah sama orang banyak sedangkan kita kan sudah punya tanggung jawab tanggung jawab untuk mendidih anak sendiri tanggung jawab untuk mendidih anak di sekolah tanggung jawab sebagai guru tambahan juga tugas tambahan guru misalnya sebagai pendarafos dan lain sebagainya di sisi-sisi tugas-tugas yang nyata yang real ada tugas yang harus saya selesaikan tepat waktu karena keterbatasan misalnya di LMS itu kan setiap hari berbeda tugas kalau kita tidak kerjakan di malam itu maka kita tidak bisa mengikuti di hari berikutnya terus terang saya tidak belum punya teman yang dinyatakan lulus sertifikasi dengan proses PPG jadi saya gambaran untuk bagaimana sih tugas PPG dan apa seperti apa itu tidak tidak ada ya saya Alhamdulillah bisa berkumpul dengan teman-teman di sini mereka bisa sharing saya bisa tanya Alhamdulillah saya sedikit-sedikit juga paham apa itu tugas apa itu petunjuk-petunjuk yang ada di LMS saya arahnya sedikit-sedikit akhirnya bisa tahu proses yang luar biasa di sini dari saya saya sendiri selama ini belum pernah Bapak untuk menyusun sebuah materi ajar bahan ajar itu belum pernah kenapa ya saya ASN baru 2018 NIP baru 2019 dan untuk menyusun materi ajar itu tidak tidak pernah dan belum dan karena PPG ini saya tahu apa itu bagaimana itu materi ajar apa itu power point hanya poin-poinnya saja yang disampaikan itu karena dari PPG ini kemudian sebelum apa namanya PPG saya mungkin RTP di masa kuliah PGSD ada diajari bagaimana menyusun RPP yang baik dan benar cuma karena sekarang kan sudah kurikulum berganti-ganti dan jika kita tidak mengikutinya kan kita mestinya tertinggal Alhamdulillah di PPG ini saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ilmu yang baru saya bisa menyusun RPP yang benar bagaimana instrumen penilaian yang benar bagaimana itu menurut saya proses yang luar biasa bagi saya jadi proses mengapa saya ambil judul itu karena menurut saya PPG ini sangat luar biasa membentuk keperibadian saya menambah ilmu bagi saya dan juga melatih mental utamanya melatih mental saya bisa berbicara di depan audiens saya bisa menyampaikan pendapat saya seperti itu mungkin Pak Ari oke itu saya bisa menangkap dari luar biasa dari sisi humanisnya Bu Fia ini dari sisi Bu Fia kalau mungkin kalau dibanding dengan yang lain mungkin luar biasa semuanya itu mungkin ada yang lebih luar biasa lagi Bu Fia jadi memang kalau dari apa yang digambarkan oleh Bu Fia mungkin dari pengalamannya baru mengajar beberapa tahun mungkin memangnya satu proses yang masih mudah sekali sehingga saya bisa melangkap kalau memang hal itu memang menjadi satu hal yang luar biasa namun tadi ada satu catatan saya juga ini yang disampaikan tadi ini tentang penyusunan perangkat penopor dan sebagainya adalah menjadi hal yang baru pembatasan materi materi ajar juga jadi mungkin apakah pada saat mohon maaf ya ini mohon maaf pada saat penjeningan masa kuliah dulu apakah hal itu tidak ada misalnya di mata kuliah disampaikan atau mungkin secara tidak secara tidak tersurat tapi tersirat mungkin bisa terakomodasi dari mata kuliah tersebut mungkin terima kasih untuk kuliah saya kuliah itu di UNESA Bapak tahun 2007 sudah lulus jadi dulu PGSD-nya D2 cuma D2 karena PGSD di UNESA belum ada S1 waktu itu di sana waktu pembelajaran seingat saya itu tidak ada bagaimana cara menyusun materi ajar mungkin untuk tahun-tahun setelah saya adik-adik saya itu mungkin ada kalau untuk RPP ada artinya ada bagaimana membuat media dan sebagainya itu ada cuma untuk materi ajar itu memang hal baru hal baru banget hal baru bagi saya menyusun materi ajar dengan ketentuan-ketentuan yang ada di LMS kemarin itu sungguh membuat saya bingung bahasa Indonesia tapi mencakup lingkungan itu saya belum pernah ini maksudnya kemana arahnya kemana terus dikasih contoh sama teman di kelas ini Alhamdulillah saya pelajari tapi asli bapak saya masih bingung juga kemudian saya pelajari pokoknya selesai bahasa Indonesia ini selesai kemudian besoknya pelajaran yang lain saya pahami lagi saya pahami lagi Alhamdulillah oh ternyata seperti ini gitu jadi menurut saya di kuliah dulu memang saya waktu tahun saya lulus itu 2007 itu belum belum ada tapi untuk RPP insya Allah sudah ada seperti itu bapak oke oke dari gambaran Bu Fia memang mungkin dari situasi dan kondisi yang dalam masa pekuliannya yang mungkin aku tidak terkondisikan ya mungkin semacam itu ini sangat berbeda dengan yang saya alami juga ini saya D2 juga lulus tahun 2001 itu juga sama sudah ada hanya materi ajar dan juga pembentukan RPP ini mungkin ada sedikit perbedaan antara almameter saja mungkin ya kita tidak bangga pada almameter kita masing-masing tapi kepada keilmuan yang kita pelajari disini mungkin perlu jadi satu share apa yang disampaikan oleh Bu Fia di dalam bukunya itu tentang proses yang luar biasa disini mungkin harus dipertegas Bu Fia disini ada proses yang membutuhkan suatu perjuangan yang betul-betul perjuangan itu baik itu waktu harta bahkan mungkin nyawa nah ini harus di istilahnya dibuat ilustrasi semacam itu mungkin dibuat personifikasi atau kata bahasa yang silakan diksinya dibuat yang mungkin lebih menyeramkan ini akhirnya itu kata luar biasa ini nanti akhirnya bisa menjadi suatu betul-betul inspiratif dan sungguh menjadi suatu hal yang apa proses yang bisa menjadi suatu mengarah kepada yang dinamakan sesuai dengan dujul bukunya guru profesional disini saya masih untuk tapi ini sudah sekali lagi apapun yang Bu Fia sudah tuangkan itu menurut saya sebenarnya secara saya pribadi Bu Fia itu adalah sudah termasuk proses yang luar biasa untuk panjangnya tepuk tangan betul ini buah proses tidak semua orang bisa menulis tidak orang tidak semua orang punya kesempatan dan tidak semua orang punya kemauan ini yang perlu panjang catat dan jendengan sudah termasuk melampaui proses itu dan itu memang sudah luar biasa betul-betul luar biasa oke terima kasih itu mungkin bisa apa yang disampaikan oleh Bu Fia mungkin ada yang lain silahkan apa yang disampaikan ada perlu diperdebatkan atau perlu dipertanyakan monggo biar lebih hidup lagi suasananya Bu Avinda Pak Heru juga boleh kok Pak Joni oke kalau memang sudah tidak ada yang perlu dipertanyakan kembali ini kebetulan saya hitung hampir 20 menitan ini masing-masing orang ya kita langsung saja kalau gitu terima kasih untuk Bu Fia semoga sukses selalu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oke tepuk tangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya ini narasumber yang cukup bebat juga Dari tampangnya, pembawaannya kelihatannya cukup mengesankan berwibawa ini orangnya kelihatannya Ini Pak Muhammad Zainuri Asyari Ini dari mana Pak? Bisa dikenalkan Pak? Dari saya, dari Lamongan Bapak Sama seperti Pak Ugut, Bu Fia Baik ini berarti yang kebetulan bukan dari Pak Lamongan, Pak Fuyanti, sama Pak Iru Nanti kelihatannya ini ya, kita sudah dengan catatan ini ya Baiklah, untuk Pak Zainuri ini bisa dipresentasikan atau mungkin bisa disampaikan Apa tentang tulisan yang disampaikan di buku tersebut secara garis besar Silakan Pak Zainuri Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan Pembelajar menuju guru profesional Jujur, sebelumnya saya belum pernah menulis ya Bagaimana itu menulis yang baik dan benar itu Belum pernah Tapi saya pernah ingat kata-kata guru saya Bahwa kalau tulisan itu Tidak lekang oleh zaman Meskipun kamu telah tiada nanti Mungkin tulisanmu yang akan masih dikenang oleh semua orang Saya menulis di sini Di halaman 78 Dengan judul Nikmati Proses, Hidupkan Progres Kenapa saya menulis Nikmati Proses, Hidupkan Progres Di sini ada sebuah kisah yang saya bagikan Bahwa dalam perjalanan selama PPG Yang kita laksanakan selama daring ini Tidak mudah untuk kita lalui Ada berbagai macam tantangan Di mana proses saya ini Sinyal di sini Untuk sinyal HP itu sangat susah Jadi kalau saya melaksanakan Google Meet Atau Zoom dengan teman-teman Atau waktu pembelajaran Itu saya biasanya di sekolah Karena di sekolah sudah ada fasilitas Wi-Fi Yang bisa mendukung untuk Saya melakukan presentasi Melakukan peer teaching Dengan teman-teman melakukan PPL 1-3 kemarin Bahkan sampai pelaksanaan UP pun Saya melaksanakan di sekolah Kalaupun ada waktu malam Biasanya saya itu ke belakang rumah Untuk mencari sinyal Karena di sini Sinyal di ruang depan itu sangat susah Jadi rumah yang bagian belakang itu Agak lumayan sinyalnya Itu mungkin proses yang begitu Lumayan menguras tenaga Kadang pulang dulu dari sekolah Kembali ke sekolah lagi Sampai kadang meet itu Waktu kita hari puasa Sampai azan maghrib itu Masih di sekolah Kadang bukan di sekolahan Baru nanti dilanjutkan di rumah Nah seperti itu proses yang saya ceritakan Nah hidupkan progres di sini Saya dulu tahun 2013 itu Berkeinginan mengikuti Ya sudah mengikuti Program bidimisi yang dilakukan oleh pemerintah Saya masuk di Universitas Negeri Malang Waktu itu karena Kesalahan Waktu pendaftaran online Saya mengekliknya itu Salah Tidak program bidimisi yang saya pilih Sehingga Adalah program mandiri Dan harus di Harus ada biaya yang harus dibayar Saat itu Keadaan ekonomi juga masih kurang Begitu Baik Sehingga saya membatalkan untuk Kuliah di Universitas Negeri Malang Alhamdulillah Tahun 2021 ini Ya dimulai dari Tahun 2019 Saya mengikuti Prites PPG Alhamdulillah Setelah itu Selang Satu atau dua tahun kemarin itu Dan Membuka SIM PKP Alhamdulillah Saya dinyatakan Lulus untuk mengikuti Program PPG Dalam jabatan Alhamdulillah Di tahun 2021 Saya bisa mengikuti Program PPG Dalam jabatan ini Bersama dengan teman-teman Yang luar biasa Alhamdulillah Juga Ditempatkan di Universitas Yang dulunya Saya itu Ingin kuliah di situ Tetapi karena Keterbatasan Ekonomi Sehingga saya Kuliah di Daerah saja Di Lamongan sendiri Sambil Bekerja dan juga Membantu Orang tua Ini sebuah Hal yang Keajaiban dari Allah Sehingga saya Bisa Kembali Dipertemukan dengan UM Progres di sini Saya juga Sama seperti Bu Fia Dulu juga Tidak mengerti Apa itu LMS Bagaimana Sistemnya Nah Sehingga saya Melakukan PPG ini Mengerti Dengan apa itu LMS Google Meet Dan sebagainya Mengedit video Nah Itu Terus Merancang RPP Dengan Indikator yang Benar Dengan Bimbingan Bapak Ibu Dosen Nah Dengan Indikator yang Hot Itu Yang saya Dapatkan Dari PPG ini Nah Sekian mungkin Itu yang Bisa saya Sampaikan Bapak Kurang Terima kasih Maaf Baik Pak Zainuri Sudah menyampaikan Tentang proses Dan progres Ini kalau saya tangkap Dua kata kuncinya Proses dan progres Proses tadi Disampaikan oleh Pak Zainuri Tentang Dia menuju Pendidikan PPG-nya Kemudian progres Progres adalah Ini kalau bisa Diartikan Bapak Ibu ya Gerakan menuju Kemajuan Progres itu Gerakan yang Menuju ke arah Positif Nah Di sini Saya ingin Apa Penjelasan dari Pak Zainuri Di dalam Buku tersebut Progres yang Ulangi Proses yang Disampaikan oleh Pak Zainuri Tadi Itu Apakah Merupakan Proses secara alami Kemudian Progres yang Disampaikan oleh Pak Zainuri Tadi Progres yang Bagaimanakah Yang telah Jendengan Laksanakan Atau lalui Terima kasih Mau Disampaikan Berdasarkan tulisan Panjirangan tadi Ya Terima kasih Bapak Proses yang Saya alami Tentunya Ini Adalah Sebuah proses Yang Tidak Mudah Ya Sebuah proses Yang Tidak Ujuk-ujuk Nah Semua itu Tidak Hanya Saya lakukan Sendiri Tapi Dengan Bantuan Di teman-teman Kelas 2 ini Alhamdulillah Teman kelas 2 ini Luar biasa Kekompakannya Luar biasa Semangatnya Luar biasa Apa ya Pokoknya Sangat luar biasa Teman kelas 2 ini Mulai dari Mengerjakan LMS itu Saya Yang Dari Awal itu Kurang mengerti Sampai Saya itu Peserta yang Mungkin Peserta paling Peserta paling Peserta paling Peserta paling Pocah sendiri Mungkin Bapak Dari pengalaman Teman-teman Yang paling Junior sendiri Mungkin Nah dari Teman-teman Berapa Yang luar biasa Saya 20 26 Bapak Kelahiran Tahun 95 Mungkin Saya Nah itu Sampai Samia itu Merasa Minder Dengan Pengalaman Teman-teman Itu yang Sangat luar biasa Ada yang Mengajarnya Sampai Bertahun-tahun Saya itu Merasa Minder Pernah itu Di suatu titik Saya merasa Seperti itu Tapi Alhamdulillah Dengan Semangat Teman-teman Kelas 2 ini Terasa Saya merasa Saya insecure Dengan teman-teman Tapi Teman-teman Memberikan semangat Ayo kamu bisa Dengan Perkataan teman-teman Seperti itu Dukungan teman-teman Seperti itu Membuat saya Menjadi Lebih semangat Lagi Nah Untuk progresnya Ini Yang awalnya Itu Dalam Bapak Pak Zen Halo Ini Disitu kan Dalam proses Itu Pak Zen Menyatakan Nikmati Nah Di sini kata Nikmat Jadi Kenikmatan Apa yang bisa Pak Zen Apa Rasakan Dari proses Itu tadi Ini saya masih belum Menangkap Kenikmatan Yang mana Ini yang Dengan Untuk Menikmati proses Itu tadi Loh Kok bisa Benikmatan Yang bisa Mungkin kan Gini Bapak Kalau kita Katakanlah Diberikan tugas Kalau kita Menganggap Itu Suatu Beban Maka tugas Itu Nanti Akan Kita Akan Apa ya Rintinya Itu Sering Nger Sula Nah Atau Bapak Pak Ari Mungkin Sama Apa Nger Sula Susah Sinyal Terus Harus Sinyal Itu Saya Itu Mencari Ke sekolah Dengan cuaca Lamongan Itu Yang Mungkin Kalau cuaca Lamongan Dibandingkan Dengan Kota Lain Seperti Malang Seperti Trenggal Mungkin Lamongan Itu Cuacanya Agak Terik Waktu Itu Musim Kemarau Siang Siang Harus Kembali Nah Itu Kita Nikmati Proses Menikmati Proses Itu Dengan Senang Hati Karena Akan Menjadikan Kita Enggak Enggak Pak Akan Menjadi Boten Terpaksa Sama Sekali Bapak Menjadikan Kita Itu Dengan Pengajaran Dari Dosen Yang Begitu Luar Biasa Sehingga Kita Itu Apa Namanya Menjadikan 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 Progres Yang Kita Miliki Dari Awalnya Kita Mengajar Itu Hanya Cerita Di Depan Hanya Mengajar Yang Kurang Banyak Metode Nah Sekarang Dengan Adanya PPG Ini Dan Di Buku Modul Itu Banyak Teori Yang Kita Belajari Akhirnya Membuat Kita Itu Progresnya Lebih Mengenal Banyak Metori Met Maaf Maaf Metode Dan Juga Metode Pembelajaran Itu Seperti Itu Bapak Oke Bisa Saya Tangkap Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Zen Jadi Kehikmatannya Adalah Sebenarnya Sesuatu Hal Yang Apa Proses Yang Butuh Perjuangan Mungkin Juga Butuh Sesuatu Yang Harus Berbeda Sehingga Tadi Menimbulkan Suatu Emosional Terus Dan Lain-lain Itu Harus Dikimati Benar-benar Itu Yang Disampaikan Oleh Pak Zen Kedan Progres Menuju Hal Yang Baru Dalam Proses Sebagai Guru Yang Profesional Yang Tadi Belum Menggunakan IT Dan Setelah Akhirnya Menjadi IT Kemudian Dari Proses Yang Kurang Kreatif Menjadi Sesuatu Yang Kreatif Dan Sebagainya Ini Saya Tangkap Semacam Itu Hal Itu Apa Yang Tulisan Dari Pak Zen Yang Disampaikan Di Dalam Buku Ini Memang Benar-benar Bisa Menginspirasi Bisa Suatu Pengalaman Atau Suatu Hal Yang Bersifat Pribadi Namun Itu Bisa Menjadi Guru Bagi Siapapun Untuk Mau Berubah Mau Berusaha Menjadi Hal Yang Bagus Lagi Terima kasih Pak Zen Selamat Atas Burunya Semoga Sukses Selalu Untuk Anda Baik Terima kasih Secepat Untuk Pak Zen Sepuk tangan Untuk Pak Geng Semuanya Mantap 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 Pak Zen Kemudian Selanjutnya Ini Sumber Yang Terakhir Pak Beru Santoso Ini Ini Termasuk Apa Guru Profesional Yang Berasal Dari Tanah Bojonegoro Ya Betul Pak Guru Ya Ini Beli Ini Punya Semangat Yang Luar Biasa Menurut Saya Semangat Semangat Luar Biasa Dengan Ide Ide Dan Semangat Apa Motivasinya Kepada Teman-temannya Ini Saya Lihat Dari Apa Hasil Catatan Saya Semacam Itu Untuk Itu Kepada Pak Heru Silahkan Disampaikan Kisah Inspiratifnya Yang Telah Ditulis Di Dalam Kumpul Buku Kumpulan Kisah Inspiratif Perjalanan Pembelajar Menuju Kekup Profesional Yang Telah Tertetak Ini Sebuah Buku Yang Sangat Membanggakan Kepada Bayru Saya Bersilakan Terima Kasih Saya Awali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Bapak Promotor Bapak Hos Hari 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 Dan Teman-teman Semua Terima Terima Kasih Atas Waktunya Saya Menulis Di Buku Kisah Inspiratif Perjalanan Pembelajar Menuju Profesional Pada Halaman 48 Yang Berjudul Takon Ngongkon Takon Ngongkon Ini Berasal Dari Bahasa Jawa Jika Dibahasa Indonesia Kan Adalah Bertanya Dan Berbuat Ini Adalah Suatu Harapan Dan Keinginan Saya Setelah Saya Menjadi Setelah Saya Selesai Setelah Saya Lulus Dan Juga Menjadi Oleh-oleh Saya Dari PBG Daljab Ini Salah Satunya Yang Sangat Melekat Di Saya Ini Adalah Dua Kata Ini Menurut Saya Dua Kata Ini Adalah Suatu Hal Yang Sangat Penting Untuk Merubah Anak Didik Kita Agar Berpikir Kritis Anak Anak Didik Yang Aktif Dan Anak Didik Yang Dapat Menemukan Hal-hal Yang Baru Tentunya Menuju Hal-hal Yang Positif Dalam Era Waktu Saat Ini Yaitu Era Digital Atau Abad 21 Dengan Begitu Anak-anak Akan Menemukan Jati Dirinya Sehingga Anak-anak Atau Siswa Kita Tidak Hanya Belajar Dari Buku Bisa Juga Belajar Dari Daring Atau Dalam Jaringan Atau Bisa Juga Internet Dengan Begitu Awasan Mereka Akan Menjadi Luas Sehingga Salah Satu Hasilnya Nanti Dengan Awasan Luas Itu Anak-anak Bisa Menemukan Hal-hal Yang Baru Bapak-Ibu Yang Saya Hormati Di Dalam Buku Ini Juga Saya Menuliskan Tentang Teman-teman Seangkatan Saya Yang Sangat Luar Biasa Yang Tidak Saya Bisa Sebutkan Satu Persatu Sehingga Saya Bisa Menjadi Lebih Baik Tentunya Untuk Menuju Menjadi Guru Profesional Tidak Tidak Lupa Saya Juga Berterima Kasih Kepada Orang Tua Istri Anak Serta Bapak Ibu Guru Senior Saya Yang Ada Di Sekolah Dan Kepada Tuhan Yang Maha Isha Sehingga Saya Bisa Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Baik Ilmu Yang Lebih Baik Lagi Untuk Menuju Indonesia Kedepannya Lebih Baik Lagi Terima Kasih Terima Waktunya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masih Mute Pak Ari Mikrofonnya Pak Ari Oh iya Iya Betul Terima kasih Terima kasih Pak Iru Apa yang telah Disampaikan Tadi Dari Materi Isi Bukunya Ini Ada Timbul Satu Pertanyaan Yang Mendasar Mengambil Judul Takon Mongkon Disini Akhirnya Saya sendiri Juga orang Jawa Mengerti apa Yang disebut Takon Nah ini Akhirnya Timbul juga Dalam diri Saya Ini Kata Takon Ini Takon Pak Iru Sekarang Saya Ini Tonton Pak Iru Takon Apakah Yang Dimaksud Pak Iru Disini Dalam Kontek Yang Ditemukan Pak Iru Di dalam PPG Tadi Ini Takon Yang Bagaimana Dan Ngongkonnya Ngongkon Yang Bagaimana Yang Telah Diterima Di dalam Pelaksanaan Perkulian Tersebut Sehingga Tertuang Akhirnya Tertuang Pengalamannya Kedalam Kisah Inspirasi Tadi Silahkan Baru Bisa Dijelaskan Oke Terima kasih Pak Atas Pertanyaannya Yang Saya Maksud Takon Disini Adalah Sebagai Seorang Guru Kita Tidak Hanya Membuat RPP Tidak Hanya Membuat Perangkat Pembelajaran Yang Yang Lain Tapi Di dalam Proses Pembelajarannya Kita Harusnya Menurut saya Bisa Dan Tentunya Bisa Membuat Anak-anak Untuk Berpikir Kritis Berpikir Kritis Dalam Hal Ini Saya Kaitkan Dengan Saya Bertanya Kepada Anak-anak Dengan Saya Bertanya Kepada Anak-anak Tentunya Anak-anak Akan Berpikir Dengan Saya Menyuruh Anak-anak Berbuat Sesuatu Yang Belum Pernah Dilakukan Ataupun Yang Sudah Ada Mungkin Anak-anak Sudah Melakukan Tapi Dengan Metode Yang Berbeda Dengan Begitu Anak-anak Akan Berpikir Dengan Anak-anak Berpikir Saya Sebagai Pendidik Berharap Anak-anak Bisa Menemukan Sesuatu Hal Baru Dari Latihan Berpikir Dari Pertanyaan Yang Saya Tanyakan Tadi Serta Perintah Saya Untuk Berbuat Sesuatu Yang Saya Perintahkan Tadi Contoh Kecil Saja Saya Pernah Bertanya Kepada Anak-anak Itu Soal Contohnya Adalah Kemarin Waktu Pelajaran Matematika Matematika Pak PR ini Atau pekerjaan ini Apakah bisa Apakah boleh Saya mencari Di internet Tentu saja Boleh Anak-anak Boleh Browsing Boleh Googling Atau Apa Jenisnya Selain dari Buku Pelajaran Tapi Kalian Harus Bisa Menjelaskan Kenapa Jawabannya Seperti ini Kenapa Jawabannya Bisa Berbeda Dengan Temannya Kenapa Prosesnya Berbeda Tapi Hasilnya Sama Dan Alhamdulillah Kemarin Banyak yang Seperti itu Prosesnya Berbeda Dengan Cara yang Berbeda Tapi Hasilnya Sama Pak Terima kasih Pak Wah Berat Itu Sungguh Suatu Hal Yang Luar Biasa Menurut Saya Pak Eru Jadi Takon Di Sini Dalam Arti Pengalaman Yang Diterima Oleh Pak Eru Adalah Dalam Hal Kegiatan Peningkatan Keprofesional Pak Eru Dalam Hal Mengajar Berarti Semacam Itu Pak Ya Anak-anak Itu Saya Selalu Saya Berarti Pertanyaan Selalu Saya Perintahkan Untuk Berbuat Sesuatu Dan Setiap Awal Pelajaran Saya Pasti Bertanya Dan Di Akhir Pelajaran Saya Pasti Juga Bertanya Karena Menurut Saya Dengan Bertanya Dengan Kita Banyak Bertanya Anak-anak Akan Mulai Berfikir Dan Menurut Saya Lagi Jika Kita Hanya Memberikan Belajaran A B C D Saja Maka Anak-anak Paham Ya Pak Ini ABCD Ya oke Terima kasih Baru itu Sudah Sudah Saya Tangkap Nah Sekarang Pertanyaan Yang Kedua Untuk Ini Halo Pak Eru Saya Itu Terima Saya Tangkap Apa Yang Digambarkan Pak Eru Tentang Takon Ngongkon Dalam Peningkatan Keprofesionalan Pak Eru Dari Pada Proses Kegiatan Pembelajarannya Nah Malam Harus Betul Itu Betul Pak Eru Kita Walaupun Kita Sudah Malam Kita Tetap Tetap Semangat Pagi Ini Sudah Salah Satu Yang Inspirasi Saya Dari Banyak Pengajar Atau Dosen PPG Saya Dapat Ilmu Ini Dari Dosen PPG Bisa Disebutkan Bahru Mungkin Masih Ingat Bisa Disebutkan Mungkin Pak Edi Budiono Oke Mata kuliah Apa Waktu itu Pak Mungkin PPG Mata kuliah Matematika Bisa Dilanjutkan Mungkin Kok bisa Mengambil Dari Takon Ngongkon Dari Kisah Dari Pak Budjel Tadi Bagaimana Kisahnya Silahkan Terima Kasih Saya Lanjutkan Kalau tidak Salah Orangnya Itu Bicara Begini Saya Percaya Paserta PPG Bapak Ibu Guru Ini Semua Sudah Paham Apa Itu MPP Apa Itu Metode Apa Itu KI KD Dan Sebagainya Dan Saya Yakin Bapak Ibu Guru Semuanya Bapak Ibu Guru Semuanya Juga Sudah Mempunyai Itu Tapi Jika Bapak Ibu Guru Hanya Mengikuti Itu Tanpa Bapak Ibu Guru Memberikan Oleh Oleh Artinya Sesuatu Hal Yang Melekat Pada Anak Atau Memberikan Metode Atau Memberikan Hal Yang Lain Dari Yang Lain Seperti Itu Masalah Satunya Adalah Dengan Takon Ngongkon Dengan Takon Ngongkon Kata Beliau Itu Maka Siswa Akan Berpikir Tinggi Dengan Berbuat Maka Anak Anak Akan Merasakan Sendiri Sehingga Anak Anak Akan Menemukan Sendiri Pengertian Ataupun Pengalaman Belajarnya Sendiri Dengan Begitu Akan Dengan Sendirinya Melakat Pada Diri Siswa Itu Sendiri Terima kasih Pak Oke Jadi Intinya Dalam Bukunya Pak Erud Menyatakan Bahwa Inspirasi Takon Ngongkon Itu Adalah Suatu Apa Kisah Inspirasi Yang Pak Erud Ambil Dari Seorang Dosen Yang Begitu Mungkin Menurut Pak Erud Sangat Berkesan Dan Penuh Dalam Amerikan Itu Penuh Bermakna Hanya Dengan Kata Takon Dan Ngongkon Itu Bisa Merubah Menset Dari Pak Erud Berdiri Berarti Semacam Itu Yang Mungkin Pak Erud Ya Ini Jadi Berarti Pak Erud Dalam Meluangkan Bukunya Ini Betul Betul Suatu Kisah Yang Sungguh Inspiratif Menurut Saya Sehingga Nanti Ini Dari Judulnya Saja Orang Akan Seling Akannya Apa Mentimbul Suatu Ketertarikan Motivasi Untuk Membaca Takon Ngongkon Wistakon Ngongkon Mungkin Kalau Orang Punya Konotasi Yang Kurang Senang Kalau Melihat Nah Itu Akhir Dari Judulnya Sudah Bisa Memberikan Suatu Ketertarikan Bagi Orang Untuk Membaca Ini Semoga Apa Yang Disampaikan Ditulis Pak Erud Bisa Menginspirasi Benar-benar Dan Ini Satu Hal Yang Sangat Istimewa Dalam Pemilihan Judul Juga Termasuk Kisahnya Yang Sangat Inspiratif Sekali Baiklah Bapak Ibu Mungkin Dari Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Beberapa Sumber Tentang Buku Kisah Inspiratif Perjalanan Pembelajar Menuju Guru Profesional Ini Bisa Saya Tarik Kesimpulan Bahwa Memang Arah Menuju Kata Profesional Itu Merupakan Suatu Hal Yang Perlu Diperjuangkan Dan Harus Dicapai Dalam Rangka Meningkatkan Profesi Kita Sebagai Seorang Guru Yang Mana Betul-betul Memenuhi Kompetensi Yang Diharapkan Sehingga Melalui PPG Tersebut Menjadi Suatu Wadah Dari Ini Kalau Saya Menangkap Dari Seorang Guru Untuk Belajar Belajar Dan Belajar Serta Selalu Belajar Dan Ini Artinya Tidak Terlepas Waktu Dan Jaman Seorang Guru Harus Selalu Meningkatkan Keprofesionalnya Jadi Di sini Kisah-kisah Yang Telah Disampilkan Oleh Bapak Ibu Semua Di dalam Buku Ini Menurut Saya Memang Benar-benar Sangat Inspiratif Sangat Memberikan Suatu Motivasi Bagi Rekan-rekan Guru Yang Lainnya Untuk Selalu Berusaha Menuju Arah Profesional Juga Untuk Dapat Berkembang Selalu Berinovasi Selalu Melakukan Seperti yang Disampaikan oleh Narasumberan Pertama Tidak Lepas Untuk Meluju Arah Keprofesionalnya Adalah Melalui Bentuk Suatu Kolaborasi Atau Suatu Kerjasama Yang Saling Menguntungkan Saling Mendorong Tidak Saling Menjatuhkan Tetapi Saling Menuju Ke Arah Kemajuan Yang Bagus Jadi Itulah Yang Kisah Saya Tangkap Semoga Dengan Terbitnya Kisah Inspiratif Perjalanan Pembelajar Menuju Guru Profesional Abad 21 Buku Ini Menjadi Suatu Betul-betul Menjadi Suatu Inspirasi Kepada Semua Guru-guru Yang Lainnya Dan Menjadi Suatu Motivasi Juga Kepada Bapak Ibu Guru Yang Telah Menulis Disini Untuk Lebih Meningkatkan Lagi Keprofesional Juga Lebih Giat Lagi Dalam Melakukan Giat Literasi Dalam Hal Menulis Karena Sekarang Ini Kita Lihat Mas Nadim Selaku Menteri Pendidikan Sedang Giat-giatnya Melakukan Gerakan Literasi Seperti Literasi Dasar Yang Ada Enam Mungkin Bapak Ibu Semuanya Juga Paham Salah Satunya Bentuk Area Nyatanya Buku Di sini Literasi Finansial Bisa Berupa Sebuah Buku Ini Masuk Dalam Kompetensi Literasi Finansial Jika Bapak Ibu Bisa Membuat Sebuah Buku Kemudian Dicetak Dan Diterbitkan Dan Laku Itu Memberikan Suatu Keuntungan Finansial Pada Panjeringan Semua Jadi Jika Panjeringan Punya Kemampuan Untuk Menulis Kenapa Tidak Tidak Dituangkan Dan Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Zenuri Kalau Tidak Salah Tadi Tulisan Itu Tak Lekang Oleh Zaman Jadi Ini Sangat Betul-betul Menginspirasi Pulisan Panjeringan Disini Akan Selalu Terkenang Terus Mulai Siapapun Yang Membacanya Menginspirasi Siapapun Yang Membacanya Mulai Dari Proses Dan Progres Yang Disampaikan Seperti Oleh Pak Zenuri Tadi Itu Dalam Penerbitan Buku Ini Adalah Suatu Hal Yang Sangat Luar Biasa Menurut Saya Jadi Jangan Kendor Jangan Kembali Ke Habitat Yang Semula Marilah Kita Tetap Maju Demi Kemajuan Pendidikan Bangsa Kita Pendidikan Dunia Kejedasan Kepada Anak Bangsa Kita Sehingga Mereka Bisa Bersaing Di Kancah Internasional Mungkin Bisa Saya Akhiri Untuk Kegiatan Pada Malam Hari Ini Bedah Buku Kisah Inspiratif Perjalanan Pembelajar Menurut Kupasional Saya Sampaikan Apos Yang Sangat Luar Biasa Kepada Semua Bapak Yang Telah Mampu Menulis Dalam Kisah Buku Saya Sangat Untuk Anda Dan Kepada Narasumber Saya Juga Sampaikan Anda Adalah Orang Hebat Orang Yang Bisa Menulis Namun Juga Bisa Berbicara Dalam Forum Itu Adalah Hal Yang Sangat Luar Biasa Tepuk Tangan Untuk Anda Berlimpat Jadi Kurang Lebihnya Mohon Maaf Apabila Ada Pertanyaan-pertanyaan Saya Yang Mungkin Bisa Sedikit Memberikan Suatu Rasa Legit Tapi Itu Semata-mata Ini adalah Suatu Bentuk Kita Belajar Bersama Bapak Ibu Semuanya Kita Menuju Arah Kemajuan Menjadi Betul-betul Guru yang Profesional Tidak Hanya Di Depan Kelas Tetapi Di Luar Kelas Seperti Hal Malam Oke Terima Kasih Selamat Malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh